Bumi mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan kala rotasi bumi Kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit dan 4 detik Kala rotasi ini dikenal dengan satu hari Beberapa akibat rotasi bumi antara lain sebagai berikut Yang pertama terjadinya siang dan malam Pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang Sedangkan pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari Yang kedua adanya perbedaan waktu di berbagai daerah Di Indonesia sendiri terdiri dari 3 daerah waktu yaitu Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur Sedangkan dunia dibagi menjadi 24 wilayah waktu Akibat yang ketiga adalah gerak semuh harian matahari Gerak semuh harian matahari ditunjukkan oleh adanya matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi Padahal sebenarnya bumi yang bergerak mengelilingi matahari Akibat yang keempat adalah pembelokan arah arus laut Arah arus laut berbelok searah perputaran jam pada belahan bumi selatan Sedangkan pada belahan bumi bagian utara Arah laut bergerak berbelok perlawanan dengan arah putaran jarum jam Yang kelima akibat rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi Bentuk bumi pada kedua kutub adalah kepat dan mengembang di bagian katul istiwa Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi di daerah kutub yang lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah katul istiwa Gerakan bumi yang kedua adalah revolusi Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi Kala revolusi bumi yaitu 365 seperempat hari Biasanya dalam satu tahun dikenapkan menjadi 365 hari Nah kemudian sisanya ini dibulatkan atau dikumpulkan dalam satu tahun yang dikenal dengan tahun kabisat Sehingga pada tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari Beberapa akibat revolusi bumi antara lain sebagai berikut Yang pertama adanya perbedaan lama waktu siang dan malam Di Indonesia waktu siang dan malam hampir sama Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah katul istiwa Sementara di daerah yang berada dekat dengan kutub pada musim dingin Waktu siang akan lebih singkat dari waktu malam Kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas Waktu siang akan lebih lama daripada waktu malam Yang kedua adalah adanya perubahan rasi bintang Rasi bintang yang terlihat di langit akan terlihat berbeda pada setiap bulannya Hal ini terjadi akibat revolusi bumi Rasi bintang yang terlihat di langit akan terlihat berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya Yang ketiga adalah adanya gerak semu tahunan matahari Gerak semu tahunan matahari dapat diamati melalui posisi matahari dalam satu tahun Suatu waktu matahari terbit dari timur agak sedikit ke utara Suatu waktu matahari dapat terbit dari timur dengan bergerak agak ke selatan Akibat yang keempat adalah adanya perubahan musim Indonesia terletak di daerah katulistiwa Sehingga hanya mempunyai dua musim Yaitu musim kemarau dan musim hujan Beberapa negara yang terletak dekat dengan kutub bumi Baik kutub utara maupun kutub selatan Memiliki empat musim Keempat musim tersebut adalah musim dingin Musim semi Musim bugul Dan musim panas Gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek Terutup sebagian atau seluruhnya oleh objek lain yang melintas di depannya Objek tersebut akan menutup cahaya Sehingga matahari atau bulan akan nampak gelap sebagian atau seluruhnya Gerhana dapat diwedakan menjadi dua Yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi saat posisi bulan terletak diantara bumi dan matahari Bulan diantara matahari dan bumi Serta matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru Bumi memasuki bayang-bayang bulan Atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan Meski bulan lebih kecil dari matahari Namun bayangan bulan akan membesar dan menutup sebagian permukaan bumi Yang sehadap dengan bulan dan matahari Gerhana matahari terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan posisi bayangan yang dihasilkan Yang pertama adalah gerhana matahari total Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah umbra bulan Gerhana matahari total terjadi saat matahari benar-benar tertutup dengan sempurna oleh bayangan bulan Bayangan umbra bulan melewati tepat tengah matahari Dan menghalangi semua cahaya yang harus seharusnya mengenai bumi Saat terjadi gerhana matahari total kita dapat melihat corona matahari Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian Gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah penumbra bulan Gerhana matahari sebagian terjadi saat bayangan bulan tidak benar-benar membuat permukaan bumi jadi gelap sempurna Hal ini terjadi karena piringan bulan tidak menutup secara sempurna piringan matahari yang tampak dari bumi Saat ini terjadi bayangan penumbra yang mengenai bumi bukan bayangan utama seperti saat terjadi gerhana matahari total Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin Gerhana matahari cincin terjadi karena ukuran bulan yang tampak dari bumi lebih kecil dari ukuran matahari Hal ini mengakibatkan tidak semua cahaya terhalangi oleh permukaan bulan Bayangan yang menimpa bumi hanya sebagian saja dan di langit akan terlihat lingkaran seperti cincin cahaya dari permukaan matahari yang masih nampak dari bumi Yang kedua adalah gerhana bulan Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan Matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus Bulan memasuki bayang-bayang bumi sehingga cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di penumbra dan umbra bumi Gerhana bulan dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut Gerhana bulan total Gerhana bulan total terjadi saat bulan berada di umbra bumi Gerhana bulan total terjadi saat bayangan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan Gerhana bulan total akan membuat bulan nampak menghilang perlahan dan akhirnya menjadi hitam sempurna Saat terjadi gerhana bulan total bulan berada pada daerah bayangan umbra bumi Gerhana bulan sebagian Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan sebagian berada di daerah penumbra bumi dan sebagian lagi berada di daerah umbra bumi Gerhana bulan sebagian terjadi saat tidak semua permukaan bulan terutup bayangan bumi Sebagian permukaan bulan berada di zona bayangan umbra bumi dan sebagian lagi di daerah penumbra bumi Bulan yang berada pada penumbra akan nampak remang-remang tidak gelap sempurna Gerhana bulan penumbra Ketika bulan berada di daerah penumbra bumi disebut gerhana bulan penumbra Gerhana bulan penumbra terjadi saat seluruh permukaan bulan berada pada zona bayangan penumbra bumi Karena berada pada penumbra seutuhnya maka permukaan bulan tidak gelap sempurna Tetapi bulan cenderung terlihat suram dan masih terlihat bentuk bulat dari bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!